Terima kasih Banyak 106 buah perangkat tanpa izin dimusnahkan Balai Monitoring atau Balmon Spektrum Frekuensi Radio SFR kelas 1 Bandung Barang bukti tersebut merupakan sitaan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir Mereka memanfaatkan frekuensi tanpa izin dan mengganggu frekuensi resmi lainnya Untuk itu Balmon SFR memusnahkan barang bukti ilegal tersebut Pemusnahan dilakukan dengan dihancurkan menggunakan palu berukuran besar Dan pemusnahan dilanjutkan dengan cara dilindas menggunakan stumwal Menurut Kasubdit Monitoring dan Penertiban Perangkat Pos dan Informatika Irawati Cipto Priyanti Hal tersebut merupakan salah satu tugas pengawasan SFR untuk menghancurkan barang bukti sitaan Namun jika pemilik perangkat mengurus sertifikat atau izin maka akan dikembalikan Ini memang salah satu tugas kita gitu ya Terutama di bidang Pemusnahan Penelitian dan Perangkat Penelitian Memanage melarang bukti hasil penerti manggiban Apakah akan terus dilanjutkan ke persidangan atau tidak Kalau tidak seperti apa harus dimanage-nya Kalau yang memang mereka kemudian comply dengan regulasi Seperti perangkat-perangkat yang ilegal yang tidak bersertifikat Kemudian mereka mengajukan sertifikasi Bisa kita kembalikan setelah dia perlihatkan Sertifikat di tangkatnya maupun ISR-nya Tapi kalau tidak ya antara lain seperti ini yang kita nanggap Jadi barang bukti ini sebenarnya hadir dari sejumlah servis Sebenarnya ada jenis perangkat RIG, STL, kemudian Borgeson Ya didominasi sebenarnya perangkat FMR kita Dan ini sama sekali tidak bisa lagi dilakukan pemulisan Pihak Balmon berharap dengan diberikannya efek jerat tersebut Tidak ada lagi berbagai frekuensi tanpa izin Yang dapat mengganggu frekuensi resmi Yuwana Kurniawan, Bandung TV